Intro Sampai jumpa lagi guys Dengan Kusumo Channel Jelajah Misteri Sekarang saya berada di Dusun Karangnangka Desa Cingkang Kecamatan Ajibarang, Purwokerto Banyumas Pada Panembahan Raganata Mari kita lihat bersama Ini guys, sekarang saya Sama Bapak Suparto Kebetulan beliau Pengganti Juru Kunci yang sudah meninggal Sama sore Pak Suparto Ini maaf Saya mau tanya Keberadaan Panembahan Mbah Raganata Itu bagaimana Pak Apa dan bagaimana Siapa sebenarnya Mbah Raganata Sebenarnya sih Yang diberi kasih tau Dari kakak saya dulu Yang satu itu namanya Mbah Mendot Sebenarnya Mbah Mendot Sama Mbah Raganata Sama Mbah Tirta Jaya Mbah Rantan Sari Kan ada disini katanya Jadi namanya si Desa Cingkang ya Ini kan Cingkang Betul Desa Cingkang Dusun Karangnangka ya Pak ya Dusun Karangnangka Asal usul dan sebelahnya Dulu Sekh Abdus Somad Pernah mengadakan Tapa berata di Cirebon Dulu kan ya Di Cirebon Tapi dulunya kan Tapa Kalau siang Itu di bawah Iya kan Siang di bawah Tapi kalau malam Naik ke atas Karena Digoda sama Ula Nagasari Itu bertapanya Dimana ya Pak ya Di Cirebon Oh di Cirebon Ya di Gunung Jati Atau dimana itu Iya katanya di Sunda Kelapa Oh di Sunda Kelapa Ya kan Jadi kalau udah Tapa disana Langsung Kelapa Kelapa kan jatuh semua Iya Udah tua Jadi di kantet Itu Itu Mbah Abdus Somad Itu naik Naik ke sungai Bergantinya kan di Cilacap Iya Jadi disana Bikin apa namanya Desa Kelapa Kerep ya Kelapa Kerep ya Pak ya Nah langsung Sudah bikin Kelapa Kerep Di Cilacap Gerumbul ya Naik lagi ke Purwujati Sehat Purwujati Berarti Jatilawang ya Iya Jadi disana Kan ada Jatisungsang namanya Yang dipucuknya Di bawah Tentukan sekarang masih Masih ya Di mana Pak Jatilawangnya Di dekat Apa ya Kecamatan Purwujati Di belakangnya Ya itu Berarti guys Ini kita Kecamatan Najibarang Berarti tetangga Kecamatan Namanya Kecamatan Jatilawang Kalau saya kan Kecamatan Najibarang Iya Kalau disana Purwujati Ya bar kalau Purwujati Langsung naik ke Jingkang Jadi disini Bertemu sama Abah Muhasir katanya Terus Apa namanya Bikin Sejarah Desa Jingkang Asal-usul Jingkang Asal-usul Sebenarnya dulu ada Putranya di Patih Pasir Lohur itu Mau apa ya Nyidam lah ya Saraku Nyidam Hamil hamil nah disuruh mencari kemundo ya Pace ya kan disuruhkan dapet yang bijinya satu cuman satu padahal kan satu pohon cuman satu biji buahnya ya Iya ada satu biji namanya udah apa bikin namanya desa jingkang ya sudah bertemu sama apamu hasil di sini kan depok ya namanya berarti kan pengelerenan iya jadi pengelerenan berhenti pengelerenan itu dari kata lereng berhenti patilasan ya patilasan sudah di sini terus namanya tuh siapa ya namanya nih bikin namanya desa gerjurik gerjurik katanya akan ke gerjurik air ya kan kirik jadi namanya desa gerjurik lauda gerjurik coba jalan lagi ke jombor siap dul somat jadi sedangnya kan disono jadi makamnya disono jombor di jombor katanya kan kecamatan Cilongok ya Pak ya naik turun-naik turun namanya ya apa Jember ya bekasnya betul jadi namanya jombor betul jadi di sini Pak Depokan ataupun panembahan Raganata ini di sini biasanya itu untuk hajat apa saja Pak Kuncen ya kali dulu sih ya ada yang kesenian ada yang mau dalang ya macam-macam lah tergantung hajatnya ya gitu kepada ini ya maaf Pak di sini apa ada hari-hari khusus istilahnya untuk melakukan siaroh gitu ke tempat Mbak Raganata ya kalau orang yang biasa siaroh sih malam jemuh manis Oh gitu ya tapi kalau yang namanya orang kan beda-beda ya ada penyungan yang beda misalkan hitam dan putih kan misalkan kalau yang itu ya senen wage kemis wage posisi Mbak Raganata biasanya kalau untuk kita bersiaroh dimana Pak apa di sini oh gitu ya Pak ya kalau yang ini Pak yang apa batuan ini Pak itu untuk apa Pak itu kan sungai namanya dulu sih namanya gedung lesung Oh gitu namanya gedung lesung ini kering atau selalu ada akhirnya ya dari dulu sih ada tapi yang untuk sering untuk melakukan siaroh ini di sini ya ya di sini Oh iya sekal maurit balaan di sini iya iya boleh tahu Pak di sini apa istilahnya yang sering terjadi kegaiban apa sering ada penampakan atau ada penunggunya yang mungkin barangkali Bapak atau masyarakat bisa lihat Pak apa harimau atau ular atau ya dulu sih yang itu putih namanya Sikapuk sama Sikumbang dulu itu Harimau atau apa Pak Harimau sama Sikumbang Sikapuk berarti ya cara saya dulu ya ratunya luhur di desa sini ya bayang di desa jingkang sini ya boleh tahu Pak ini istilahnya di sini yang kebanyakan datang kemari ini bawahnya apa saja Pak bawahnya kalau di sini ini kemenyan minyak pambo sama kinang sama rokok Bangjo udah Oh gitu ya harinya banyak kembangnya kembang telon kembang telon harinya terjumat lagi ya 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 kalau mau ditelan nih tahlir Jumat manis ini saya mendapat kabar ini Pak kuncin ada nama Mbah gelap ngampar apa betul di sini ada tapi di di sana kuburan Oh di kuburannya banyak Oh anu tembang sore ada gelap ngampar ada Oh gitu ya itu di kuburan tapi yang di itu kan ada selipan iya belok kalau sini belok ke kiri kalau yang ini khusus apa bisa untuk penggemblengan ilmu kekuatan dalam Pak seperti mbak gelap ngampar ya bisa yang penting bisa nyebutnya misalkan gelap ngampar disana kan iya Pak dipanggil sampai sini bisa Oh gitu jadi ini guys merupakan satu rangkaian antara bah gelap ngampar kan dulu saya kakak itu ada anaknya kakak saya kan jadi abri iya iya dulu kan pernah di itu didatangi di Aceh iya kan jadi ada yang orang tua kayak kakek apa menyuruh menyuruh sama abri itu kalau orang cingkang kalau mau siaruh kemanapun boleh tapi yang saat pertama disana dulu di tempatnya Mbah gelap ngampar yang kedua di sini udah berarti kan ya nyuruh doa restu lah istilahnya di sini membuat minta ini meminta restu kepada pora leluhur gitu ya anu yang sering disiarai Mbah gelap ngampar atau yang Mbah Raganata ini Pak apa dua-duanya dua-duanya kalau Mbah Raganata bebas Raganata kan di sini yang gelap ngampar kan sama sembangsor di sana di sebelah apa ini ya kuburan termasuknya termasuk ini ya Pak termasuk yang sepuh malah Mbah Raganata yang di sini ini ya Pak ya Oh gitu boleh tahu Mbah Raganata itu aslinya dari mana Pak kalau begitu saya belum tahu belum paham ya tapi yang jelas ya cuman saya dari anu ya itu apa ya sahabat somat lah sahabat somat ya adikannya anak buah disinilah katanya ini termasuk petilasan berarti bayang petilasan jadi disini guys dulu kan dikasih cukup cukup udah dua kali diaduk berdirikan tapi enggak bisa enggak mau rumpuh terus disini ini guys tidak bisa apa namanya dikasih cukup jadi Mbah Raganata ini petilasannya memang sederhana sekali seperti itu tidak saya dulu kan dikasih milafat ya Iya ya kalau mau bikin cukup disitu tapi cuman Pak antapnya pakai apa cukup Oh jadi ini Pak ya di paperingan Oh iya 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 tapi atapnya dari ijuk ya Pak ya Oh iya ada petunjuk lah ya karena misalkan bikin kan misalkan ada tamu mauswani kan ada yang buat berhenti dulu berhenti ya terima kasih Pak Kuncen ini bincang-bincang kita ya kepada apa istilahnya Kusumo channel mudah-mudahan bisa menjadikan bahan berita yang lebih akurat atau lebih realistik karena kita langsung menuju tempat dan boleh dikatakan termasuk disini berhubungan langsung dengan apa yang memelihara julu priara semoga lain kesempatan kita bisa berjumpa lagi selamat sore Pak terima kasih selamat menikmati